Benar-benar keluarga yang pemberani Tinggal di tengah hutan seperti ini Sudah lama bu, tinggal di sini bu Tidak, kalau lama nonton 30an tahun Tinggal di sini sudah 30 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Jumpa lagi dengan channel Bocah Bandungan Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar baik menyertai kita semua Dalam keadaan sehat walafiat Amin, amin, ya robbal alamin Nah pada kesempatan kali ini Kita sedang berada di sebuah desa terpencil Yang berlokasi di Dusun Gunung Jayan Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Nah menurut informasi di daerah sini Di desa terpencil ini Ada salah satu warga yang tinggal sendirian Terpencil ya Jadi tinggal di rumah terpencil Di tengah hutan jati Nah suasananya seperti ini ya Dan ini adalah jalan untuk menuju Ke rumah tersebut ya Rumah terpencil yang berada di desa terpencil Nah seperti ini Suasana disini Banyak pepohonan ya Kalian bisa perhatikan Sejauh kita memandang ini adalah hutan ya Dan ini nyata adanya ya Sedulur ya Saya tidak buat-buat Memang ini nyata adanya Nah ini kita akan menuju ke rumah terpencil tersebut ya Ini saya dapat informasi dari teman saya yang tetangga desa ini ya Jadi dia memberitahu Saya Ternyata tetangga desanya ada Yang tinggal di rumah terpencil yang Berada di tengah hutan jati ini ya Ini Ini hutan jati ini sedulur ya Seperti ini Sangat sepi disini ya Nah ini Saya juga tidak bisa membayangkan ini kalau Melewati jalan ini malam hari ya Seperti apa suasananya Nah ini kalian bisa perhatikan ini Ini bekas sepeda motor ya Ini jalannya masih berupa tanah ini Nah walaupun Saya sedang berpuasa Sedang menjalankan ibadah puasa Namun Saya tetap bersemangat ya Dalam memberikan informasi Desa-desa yang ada di Jawa Tengah Dalam memberikan edukasi untuk kalian semua Sangat sepi banget disini ya Ini tidak ada Warga yang lewat ini ya Karena ini memang Satu-satunya Akses jalan Untuk menuju ke rumah Tahar Panjil tersebut ya Nah Sangat sepi kita harus hati-hati ini ya Ini kita sambil melihat Kanan kiri Bawah ya Takutnya kalau ada ular ya Karena di tempat seperti ini Pastinya Banyak ular ya Hari ini Panas ya Terik banget Ini Masih menunjukkan Pukul Pukul berapa ini Pukul setengah tiga ini Cukup terik disini Nah dimana ya ini ya Ini saya semakin penasaran Ini kita sudah Berjalan dari Jalan raya tadi ya Jalan besar Jalan besar Kita masuk ke jalan ini Ini sudah Beberapa meter ini Kita belum Melihat ya Melihat rumah tersebut Nah Seperti ini Sebenarnya Ini saya sendirian ya Ini belakang saya ini Tuh Ini saya sendirian ini Saya tidak bohong ya Ini nyata adanya Oh ternyata disana ada Sungai kecil itu Kayaknya ya Nah disini ada Pohon bambu ini ya Pohon bambu Nah Semakin penasaran ini Masa iya Di tempat seperti ini Ada kehidupan ya Saudara kita Masih tinggal Di tempat seperti ini ya Dan itu sendirian Sudur ya Satu keluarga Sendirian Tinggal di rumah Terpencil Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Sangat sepi disini Oh itu ada motor Ya Itu ada motor Oh ini mungkin kita akan Sampai ini sedulur ya Kita akan sampai Oh ini ada motor Milik keluarga disini ya Nah ini Kita skip dulu ya Ini Mau sampai itu Di atas itu rumahnya ya Nah bagi Sedulur Bagi kalian Yang penasaran Maka dari itu Ikuti dan Tonton video kita Sampai selesai Berikut ini Nah itu terlihat Atap rumah warga ya Nah itu mungkin Rumahnya sedulur Nah kita coba Mendegat ya Nah itu Atapnya Sudah kelihatan Ini benar-benar Terpencil nih Di tengah Hutan ya Oh ini rumahnya Cukup besar itu ya Rumahnya sangat besar Ini benar-benar Pemberani nih Masya Allah ya Ini Benar-benar keluarga Yang pemberani Tinggal di Tengah hutan Seperti ini Sendirian ya Ini tidak punya Tetangga ini Nah Ayo sedulur ya Ikuti terus Video kita Sampai selesai Nah pemeriksa Ternyata Teman saya Sudah Berada Di lokasi ya Nah Akhirnya kita Sampai di Rumah Terpencil tersebut ya Nah Seperti ini Suasananya Rumah Zaman dulu Ini Rumah Model limasan ya Oh itu ada Ibu Assalamualaikum Bu Sehat Bu Alhamdulillah Sama Bu Siapa ini Ibu Sunarti Oh Bu Sunarti 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 Tinggal di rumah Sama siapa Bu Sendirian Sendirian Suaminya Dimana Bu Macul ya Mas Oh suaminya Lagi Tandur-tandur Tandur apa ini Bu Tandur Oh Padi Berarti Tinggal di rumah Sama suami Bu ya Oh berdua Tak Bu Berarti Bu Oh Anaknya Oh anaknya Sudah punya rumah Sudah keluarga Sendiri Tinggal di mana Bu Disini Oh Masih satu kampung Sudah lama Bu Tinggal disini Bu Tinggal disini Sudah Tiga puluh Tahun Oh Dulu Di bawah Oh Ya Ya Jadi Ibu Sama suamin ini Sudah tinggal disini Tiga puluh tahun Ibu Kesibukannya Tiap hari Apa Bu Kesibukan tiap hari Oh Bertani Bertani Ibu Ini Tidak punya tetangga Bu Santean Oh Di bawah sana Ya Tapi Jauh Bu Ya Oh Tetangganya Di bawah sana Ternyata Tuh Tanganya 100 meter Mungkin Seperti ini Ini Nah Ini Bangunannya Itu Dari Kayu jatin Berbahan Kayu jatin Dindingnya Juga Seperti ini Ternyata Adanya Setelur Tuh Di sebelah rumah Ada Kandang Di sebelah rumah Ada kandang Tuh Ya Nah Tuh Ada kandang Rumahnya Sangat Besar ya Itu Berapa meter Itu 12 meter 15 Kurang lebih 15 meter Mungkin ada Itu ya Menang Memang benar-benar Rumah khas Zaman dulu Seperti ini Sangat tenang Disini Suasananya Ya Ini Serasa kita Kembali hidup Ke jaman dulu Ya Ternyata Sudah 30 tahun Tinggal Di rumah Ini ya Di sana Ada teman Saya Itu Itu Dibersihkan Dibersihkan Ini punya hewan Peliharaan Bu Punya hewan Peliharaan Kambing Melihara Ternak Ini Kambing Ya Ada Tapi Biasa Kambing Kambing Jawa Ini kalau Suasana Malam hari Disini Seperti Apa Bu Sepi Jalan itu Tapi Tapi Tidak takut Bu Sudah terbiasa Tidak pernah Ada Hal-hal Yang Aneh Suara Atau Penampakan Seperti itu Tidak ada Ya Ini Panen Sendiri Panen Sendiri Ini Sedang Membersihkan Ini Cara Tradisional Membersihkan Beras Ini Ini Namanya Tampah Untuk Membersihkan Kotoran Yang Ada Di Selah Selah Beras Bikin Teringat Zaman Dulu Masa Kecil Dulu Sering Ngetan Ngetan Belakang Itu Sudah Hutan Belakang Itu Alas Benar-benar Dikelilingi Alas Ini Banyak Pohon-pohon Besar Disini Kita Coba Lihat Kita Berkeliling Lihat Kondisi Atau Suasana Disini Ini Rumahnya Benar-benar Gede Besar Sekali Ini Rumahnya Sebelahnya Ini Kandang Kandang Ayam Ini Ada Ayam Kandang Ayam Kita Lanjut Lagi Seperti Inilah Suasana Di Belakang Rumah Ini Hutan Kalian Bisa Perhatikan Wah Disini Banyak Suara Burung-burung Berkicau Disini Suara Alam Disini Seperti Ini Selur Kalian Bisa Perhatikan Sendiri Kalian Bisa Lihat Sendiri Ini Nyata Adanya Benar-benar Rumah Terpencil Tengah Hutan Dikelilingi Alam Rumahnya Kita Putar Disini Ini Airnya Oh Oh Ini Pakai Sumbur Ini Pakai Sanyu Ini Airnya Menggunakan Tong Ini Pintu Dapur Ini Pintu Dapur Ini Ketika Membuka Pintu Dapur Ini Langsung Melihat Pemandangan Langsung Melihat Alam Wah Ini Kambingnya Pada Bengkak Bengok Lapar Itu Mungkin Tuh Seperti Ini Wah Asik Sadu Ini Benar-benar Menghabiskan Masa tua Disini Menikmati Masa tua Di Rumah Kasjaman Dulu Kita Putar Kita Berkeliling Saja Lihat Suasana Disini Ini Kandang Disini Ada Kandang Kandang Kambing Disini Kandang Kambing Asik Ini Kebetulan Ini Suaminya Lagi Berada Di Lahan Pertanian Sudah Menggarap Lahan Pertanian Sudah Berada Di Sawah Bu Kalau ini Rumahnya Kayu Kayu Jati Semua Bu Alah Ini Saya Mau Oh Ini Mau Campur Oh Campur Kira-kira Sudah Berapa Tahun Rumahnya Tahun 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 Lebih 30 tahun Lebih Rumahnya Besar Tidak Anaknya Mondok di Kediri Jawa Timur O Pun Mansur Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk memasak nanti ya. Kebutuhan memasak karena masih menggunakan tungkus dulur. Ini kayunya tinggal nyari di sini, Bu. Tidak menanam jagung, Bu. Tidak menanam jagung, Bu. Tidak menanam jagung, Bu. Kita melihat kehidupan warga yang masih tinggal di rumah terpencil tengah hutan ya. Di rumah tinggal di rumah kas zaman dulu ini, rumah model limasan, berbahan kayu, rumah kas di kampung Jawa ya. Kita akhir dulu, terima kasih. Kita akhir dulu, terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton video kita sampai selesai. Nantikan video ini. Nantikan video kita selanjutnya.